Terkuak panggilan sayang Larissa Chow ke calon suaminya, tunjukkan perhatian dengan ambilkan makan. Larissa Chow baru-baru ini mengungkapkan panggilan sayangnya kepada calon suami barunya yang belakangan kerap dipamerkannya di Instagram. Meski masih menyembunyikan wajah kekasihnya, Larissa Chow beberapa kali membagikan kebersamaan mereka. Terbaru, dalam Instagram story-nya, Larissa Chow menunjukkan momen tengah menikmati makan bersama pria yang diduga ikram rosadi. Dalam video pendek yang kini beredar di TikTok itu, Larissa terekam tengah mengambil nasi dengan ikan bakar. Sembari berbicara dengan pramu saji, Larissa nampak menawari sambal pada pria yang diduga sang kekasih. Ah mau sambal? Tanya Larissa. Pria itu kemudian menjawab singkat. Pakailah, balasnya. Larissa kemudian terdengar meminta sambal kepada pelayan resto. Sebagai informasi, sejak bercerai dari Alvin Faiz, Larissa baru akhir-akhir ini memamerkan kedekatannya dengan seorang pria. Namun, Larissa hanya memamerkan punggung pria itu, atau menutupinya dengan stiker saat mempostingnya. Kini, perlahan netizen mengungkap pria itu yang merujuk pada sosok ikram rosadi. Ikram rosadi dan Larissa Chow diketahui saling mengikuti di Instagram. Pantauan pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, Instagram ikram rosadi at ikram garis bawah RSD hingga hari ini telah diikuti oleh 10 ribu lebih pengikut. Namun, Ikram hanya menyisakan satu foto di dalam feednya. Meski demikian, potret kebersamaan Ikram dengan Larissa Chow sempat beberapa kali dibagikannya melalui Instagram story. Dalam unggahan tersebut, Ikram menunjukkan momen dirinya duduk di bangku penumpang, sementara Larissa Chow di belakang kemudi mobil. Asik disetirin, tulis Ikram sembari menyematkan emoji tertawa terbahak-bahak dan hormat. Ia juga memention akun Instagram Larissa Chow. Adapun dalam unggahan terbarunya di Instagram story, Larissa Chow membagikan kebersamaan pria yang diduga Ikram bersama putra semata wayangnya, Yusuf. Terlihat mereka tengah menghabiskan waktu makan di sebuah restoran bersama. Nampak pula Ikram menciumi Yusuf yang tertawa riang. Larissa Chow menyematkan emoji hati setiap menunjukkan potret pria diduga Ikram itu. Siapa sosok Ikram Rosadi? Dari berbagai sumber diketahui Ikram Rosadi merupakan wakil sekretaris Ormas Pemuda Pancasila. Dalam beberapa foto yang beredar, diketahui Ikram Rosadi juga merupakan kalek DPRD wilayah Kabupaten Bandung Barat yang diusung Partai Golkar. Berikut potret Ikram Rosadi yang viral di media sosial hingga membuat namanya trending. Dalam foto pertama yang beredar, nampak potret muda Ikram Rosadi. Seperti pemuda kebanyakan, Ikram juga sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dibanding penampilannya sekarang, Ikram Rosadi terlihat sederhana dengan balutan kaos di masa lalunya. Kini, pria yang sudah mulai dekat dengan putra Larissa Chow ini lebih sering tampil dengan mengenakan baju berkerah. Di foto lainnya, Ikram terlihat tampil mengenakan seragam kader Partai Golkar. Ia rupanya mencalonkan diri sebagai kalek di daerah pemilihan dua meliputi Cipatat, Cipendai, dan Cikalong. Dalam bio Instagramnya, Ikram Rosadi menamai dirinya sebagai pimpinan dua buah proyek properti besar bernama Cluster Mega Bodas dan Bentang Art Residence yang juga bagian dari GSP Properti. Meski demikian, hingga artikel ini turun masih minim informasi yang didapatkan terkait sosok Ikram. Baik Ikram maupun Larissa Chow juga belum mengonfirmasi hubungan spesial mereka.